Di gudang bulog Telukan Sukoharjo, Kamis 1 Februari, Presiden Jokowi kembali menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah. Terdapat 72.386 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Sukoharjo. Sementara pada kesempatan ini, ada 1.000 KPM yang menerima bantuan pangan oleh Presiden. Penyerahan ini didampingi PJ Gubernur Jateng, Nana Sujana, Dirut Bulog, Bayu Krishnamurti, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Beras dengan berat 10 kg ini diberikan kepada KPM selama 3 bulan, dimulai pada Januari hingga Maret. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan yang sama pada bulan April hingga Juni mendatang. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ibu dan mbak sekalian di kantor, nah nanti hitung-hitungan malah. Kalau APBN kita saya lihat masih ada kesempatan lagi bisa di, tapi saya enggak janji, janjinya yang sampai Juni. Kita sudah siap, kita sudah membuat perhitungan ketersediaan stok dalam jumlah yang cukup untuk bisa melaksanakan program bantuan pangan sampai dengan bulan Juni. Dengan juga sekaligus menjaga, selalu berusaha menjaga stok di bulog itu at any time, setiap waktu sebesar 1 juta ton. Jadi kita harus bisa mengalurkan bantuan pangan dan juga SPHP tanpa membuat stoknya turun terlalu jauh. Sementara itu, warga mengaku senang bisa mendapatkan bantuan ini di tengah harga beras yang terus merangkak naik. Ya, Alhamdulillah bisa membantu, merengkakkan. Nanti rencana mau dimasak sendiri atau gimana? Dimasak sendiri. Ya, Alhamdulillah ya, buat bikin itu tambahan-tambahan, kan saya jualan, bisa tambahan buat moda lagi. Usai menyalurkan bantuan pangan, Jokowi juga membagikan kaos kepada para warga hingga sesekali bersuaf foto bersama warga. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!